Puji Tuhan, shalom, selamat hari minggu dan selamat beribadah buat saudara-saudari umat kristiani dimanapun berada pada kesempatan hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasih. Kembali terjadi yang namanya boykot bahkan sampai persekusi, bahkan penolakan pengemenan gedung gereja. Itu di awal 2023 sampai April ini kita melihat banyak sekali kejadiannya. Dan akhirnya teman-teman disini kita akan melihat nantinya bagaimana tanggapan keras dari Pak Bupati Lumajang dan juga dari Ketua Amin yang beliau mengatakan Polri harus turun tangan. Dan tidak lagi berlama-lama teman-teman, langsung saja saya akan mengajak kita untuk melihat sebuah berita yang saya lansir dari situs redaksi Jakarta. Kita akan melihat saja disini dengan sebuah berita dengan judul Ramai Aksi Boykot dan Tolak Pembangunan Gereja, Kornas Amin. Katakan begini, Polri harus turun tangan. Wow, keras sekali teman-teman, kita akan lihat saja disini. Pergerakan Aksi Boykot hingga persekusi terhadap rumah beribadah atau gereja umat Kristiani Hari-hari ini kian marak terjadi di berbagai daerah pelosok di Indonesia. Aksi intoleran tersebut masif berseliweran di platform media sosial dengan berbagai reaksi dari netizen dan sejumlah organisasi. Salah satunya aspirasi milenial Maluku Indonesia atau AMI. Kita bacakan saja, Fauzan Ohorella, Ketua Umum AMI menilai bahwa aksi pemboikotan dan persekusi terhadap saudara umat Kristian ini merupakan aksi intoleran dan dapat memicu gejolak sosial di tengah masyarakat. Ini dia, persoalan boykot dan persekusi ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah khususnya aparat kepolisian agar tidak melebar dan menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Ini disampaikan oleh Pak Fauzan pada tanggal 4 April 2023 yang lalu. Dia menambahkan lagi, aksi intoleran ini merupakan aksi inkonstitusional yang dapat membuat kesenjangan sosial di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia dengan multikultural dan multireliginya. Sehingga jika tidak diantisipasi dini, akan jadi problem akut yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Dia kan setiap manusia beragama punya hak atas kebebasan dalam beribadah yang dijamin oleh konstitusi kita. Artinya, jangan kita teriak konstitusi kita menolak Israel, tapi juga mendiskriminasi umat beragama lain dalam menjalankan kebebasan beribadah mereka. Tambahnya. Nah, ini sangat setuju teman-teman ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan ini bahwa soal intoleran, khususnya boykot persekusi dan juga penolakan pembangunan gereja adalah sebuah aksi yang anti dengan konstitusi, teman-teman. Atau bertentangan dengan konstitusi. Maka itu sebabnya, saya pikir bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan, yang pemerintah harus turun tangan, harus bertindak akan hal ini. Terlebih dari komolisian. Ya kan? Ini jelas sekali bahwa kita sebagai umat beragama punya hak masing-masing di Indonesia ini. Ya, beribadah itu dijamin oleh konstitusi. Artinya tidak boleh ada yang mengganggu yang namanya ibadah. Apalagi yang sedang berlangsung ibadahnya. Oke, kita akan bacakan saja. Sebagai penutup, pendiri aliansi mahasiswa musim Maluku itu juga meminta agar pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kembali SKB 2 Menteri, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama sebab menurutnya SKB atau peraturan bersama tersebut dianggap masih menyulitkan umat beragama lain dalam melakukan kegiatan beribadah. Oke, kita akan dengarkan ya. Ini ya, teman-teman. Sebenarnya, ambigu antara amanat konstitusi dan peraturan bersama nomor 8 dan 9 tahun 2006 ini olehnya kita meminta agar Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan perpu atau impres dalam menjamin kebebasan beribadah umat beragama lain yang sampai saat ini masih alami persekusi dan diskriminasi sosial. Tutup, bauzan, oh ho, rela. Teman-teman, sebenarnya bukan hanya satu kali, dua kali saya sampaikan bahwa soal peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri atau yang biasa dikenal dengan istilah SKB 2 Menteri ini benar-benar menjadi satu biangkerok terjadinya yang namanya pelarangan ibadah bahkan sampai penolakan pembangunan rumah ibadah khususnya mereka yang minoritas. kita tahu kan kalau di Indonesia ini mayoritas beragama muslim dan sebagian besar mereka-mereka ada yang benar-benar mempunyai intoleransi tinggi artinya bahwa mereka menerima siapapun yang ada di sekitar mereka sekalipun berbeda anggap tetapi kita jangan menutup mata ada beberapa daerah yang mereka disana adalah mayoritas muslim dan merasa diri mereka paling hebat merasa diri mereka paling diharkai dan paling berkuasa di daerah tersebut sehingga mereka mengklaim bahwa di kota itu atau di daerah di mana mereka berada itu tidak boleh ada agama lain apalagi mendirikan rumah ibadah nah ini yang menjadi permasalah dengan adanya SKB 2 Menteri ini maka membuat minoritas sulit sekali untuk membangun rumah ibadah bagaimana tidak berulang-ulang kali saya sempat karena di dalam SKB 2 Menteri itu syaratnya adalah harus ada 90 jemaat atau pengikut lalu kemudian setelah itu harus ada 60 minimal dukungan dari masyarakat sekitar dengan disertai fotokopi KTP dan juga tanda tangan nah kalau ini terjadi ada mungkin yang dari orang Kristen atau Hindu, Buddha, atau Konghucu yang ingin mendirikan rumah ibadahnya di tengah-tengah kota yang dimana masyarakat disana adalah mayoritas Islam maka ini sulit sekali untuk menjadi sebuah kenyataan untuk mendirikan yang namanya rumah ibadah karena sekalipun sudah mencapai 90 jemaat tetapi kalau tidak ada dukungan dari masyarakat sekitar maka tetap saja mereka-mereka yang minoritas ini tidak bisa mendirikan rumah ibadah dan ketika mengadakan ibadahnya di rumah-rumah pribadi atau di toko rumah toko, di ruko teman-teman maka ada gangguan dari mereka yang mengklaim diri mayoritas nah itu sebabnya Pak Joko Widodo dalam hal ini sebagai presiden harus bertindak sesegera mungkin dengan melihat situasi yang terjadi saat ini lalu seterusnya kita akan melihat bagaimana tanggapan dari seorang Bupati Lumajang saya rangsir dari situs surya.co.id dengan sebuah judul berita Bupati Lumajang Caktori ingatkan konsekuensi hukum jika ada yang tolak pembangunan gereja nah ini keras ya, ini tegas sekali teman-teman ya bahwa siapapun yang akan menolak pembangunan gereja dia akan berhadapan dengan hukum nah kita akan lihat saja teman-teman ini dia saya pikir Bupati yang hebat Bupati yang patut dicontoh tidak seperti Wali Kota Cilegon dan juga tidak seperti Bupati yang terakhir itu di di mana itu? yang terakhir di Purwakarta teman-teman ya nah ini dia kita akan coba lihat saja ya Bupati Lumajang, Turikul Hak mengaku tak gentar jika rencana pembangunan gereja dan masjid di desa Tempe Tengah Kecamatan Tempe Lumajang mendapat penolakan nah ini dia pemimpin yang sebenarnya kata Turik pembangunan dua rumah ibadah tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku ini dia terkait dengan penolakan selama prosesnya sesuai prosedur tetap jalan mau ada penolakan atau tidak tetap berjalan prosedur yang telah dilakukan itu sudah mengakomodir persetujuan warga dan keputusan bersama FKUB dan disini kita melihat bahwa Pak Bupati Turik menyarankan agar pihak yang menolak memahami regulasi yang berlaku sebelum melakukan yang namanya pemelakan pembangunan gereja dan juga pembangunan masjid ini dia khususnya izin pembangunan gereja dan masjid saya kira yang menolak perlu mendapat pemahaman dari sisi mana konteks yang menolak selama itu hanya mendapat ya tidak apa-apa namun kalau sifatnya mengganggu dan merusak konsekuensinya pidana status tanah milpemda ex konsensus timbangan pasir nanti akan dihibahkan ke pembangunan masjid dan gereja jelas nah ini dia teman-teman yang saya pikir Bupati yang harus dicontoh Bupati yang perlu ditiru gitu teman-teman ya apa tindakan-tindakan apa program-program dan juga apa ketegasan-ketegasan yang dilakukan selama ini ya sekalipun mungkin ya banyak masyarakat yang tidak senang dengan keputusan dengan ketegasan dari Pak Bupati Lumajang ini tetapi selama dia berjalan dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang di negara kita ini maka dia tidak pernah dengar ya sampingnya mengatakan bahwa siapa yang akan yang menolak pembangunan gereja dan masjid yang sudah sesuai dengan prosedur akan berhadapan dengan ini luar biasa ya maka sebab itu seharusnya para pemimpin baik itu wali kota baik itu Bupati harus mencontoh ya Bupati Lumajang ini yaitu Pak Tori Hukum ya luar biasa teman-teman jadi itu saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini saya mengajak kita mari berdoa untuk Indonesia kiranya Indonesia ini diberkati Tuhan senang biasa dan banyak jiwa-jiwa akan dijamah oleh Tuhan mereka akan dibaharui sehingga hati yang lama akan diubah dengan hati yang baru yang penuh dengan ketulusan keikhlasan ada intoleransi hati nurani tetap dipakai dan juga akal unikah tetap dipakai sebab itu NKRI harga mati Tuhan Yesus memberkati kita semua siang selamat menikmati